Baim membitegur ibu Paula Verhoeven soal poligami sebelum rumah tangga gonjang-ganjing. Usai Ruben Onsu dan Sarwenda, kini rumah tangga Baim Wong yang ramai diperbincangkan. Pasalnya, Baim sudah lama tak membagikan foto bersama Paula Verhoeven. Dugaan bahwa rumah tangga mereka tak baik-baik saja semakin kuat dengan unggahan perayaan Idul Adha yang dibagikannya. Sekali lagi, Paula tidak terlihat di sana. Baim tampak merayakan Idul Adha bersama kedua anaknya dan Paula Verhoeven, Kiano dan Tiger Wong. Muka bantal semua. Tangguh Hamjah pasti capek gendong mulu. Tulis Baim Wong di Instagram dilansir pada Selasa, 18 Juni 2024. Sebelum ramai dugaan bahwa rumah tangganya tidak baik-baik saja. Baim Wong sempat mengegerkan publik dengan pernyataannya. Lantaran ayah dua anak ini mengaku ingin mencoba poligami. Apa yang dikatakannya itu langsung direspon oleh pihak keluarga Paula Verhoeven. Ibunda Paula disebut menegur menantunya tersebut. Sayang, yang, omongan, poligami itu, aku dimarahin mama, Baim mengaku dalam vlog lawasnya. Mendengar ucapan suaminya, Paula tampak terkejut. Paula pun ikut memberikan peringatan kepada suaminya agar lebih menjaga ucapannya. Berita ini dibacakan oleh Etemangdot. Limbong. Like dan subscribe YouTube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah. Dan lebih efektif di videotron kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.